Pada soal kali ini, kita tahu bahwa akar-akarnya adalah X1, X2, X3, dan X4. Kita tahu rumus umum polinomial 4 kuadrat adalah seperti ini, sehingga kita tentukan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan minus 1, dan E sama dengan 4. Karena yang ditanyakan jumlah kuadrat akar-akar, maka akar-akarnya kita kuadratkan dahulu baru kita jumlahkan. Sehingga yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat sama dengan berapa. Kita gunakan bentuk yang pertama, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Kita kuadratkan, sehingga akan kita dapatkan hasilnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat ditambah 2 kali bentuk rumus umum yang kedua, yaitu C per A. Bentuk yang dikuadratkan sama dengan rumus umum yang pertama, sehingga kita dapat min B per A, yaitu min 2 per 1, kita kuadratkan. Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat ditambah 2 dikali 3 per 1, sehingga kita dapat 4, min, kita pindah ruaskan 6, sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat, sehingga hasilnya adalah minus 2. Sekian penjelasannya, sampai bertemu di soal selanjutnya.